Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tolong Pak Iwan menampilkan tayangan materi saya agar nanti bisa disimak oleh rekan-rekan kita yang ada di sini. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada CEO Media Guru Pak Ihsan, redaktur pelaksana Media Guru Mas Rohman, atau yang akrab kami Sapa Umroy, Bapak Kakan Wil Kemenak Sumatera Barat, Pak Hendry. Juga ada di sini bersama kita Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Bintan, Pak Herman Zarudin, salah satu tokoh literasi yang ada yang bersama kita hari ini. Serta Bapak Ibu Guru, para dosen, media isuara yang mengikuti kegiatan pagi ini. Saya langsung saja ini kami seperti reuni 4 tahun silam ketika majalah Media Guru Indonesia diluncurkan di Surabaya. Jadi, saya akan membincang visi besar majalah literasi ini. Bapak dan Ibu, sengaja saya beri judul Media Tradisional dan Media Baru, sebab kita memang sedang mau tidak mau itu dipaksa memasuki era literasi digital. Jadi, kita mau tidak mau pula dipaksa untuk bergeser, mengubah mindset kita bahwa kita memang harus segera meninggalkan gaya konvensional dahulu. Saya akan jelaskan sedikit tayangan saya ini sedikit saja, jadi singkat, tapi nanti saya berharap Bapak Ibu semua mampu menerima ini sebagai sebuah ternyataan yang harus kita jalani. Coba tayangan berikutnya, Pak Iwan. Saya akan mengilustrasikan seperti di depan layar Anda. Sate ditusuk seperti itu, dikumpulkan jadi satu, diolah dengan wajah yang memesona, ini adalah era kemarin, era konvensional. Coba tayangan berikutnya, Pak Iwan. Sementara yang kita hadapi sekarang adalah era baru. Era baru ini saya sebut sebagai era digital, yang mau tidak mau kita memang harus menjalannya. Jadi, laksana sate di era new normal life seperti saat ini itu diberi jarak. Nah, apa nanti artinya ya? Oke, coba Pak Iwan, tayangan berikutnya. Yang ini akan lebih serius. Nah, Bapak Ibu, para pendidik di Indonesia, dan para penggiat literasi yang saya hormati, kemarin, saya sebut kemarin ya, masa-masa yang sebelumnya, kita menonton televisi, kita mendengarkan radio, kita membaca koran. Tapi itu kemarin. Sekarang kita memasuki era ketika anak-anak kita sudah tidak mengansumsi televisi. Anda bisa lihat, anak-anak kita, itu dari hasil survei yang saya kutip di Kompas, lebih dari 15 persen, mereka mengonsumsi media YouTube. Jadi, YouTube ini menggantikan peran televisi. Sementara radio itu digantikan oleh era podcast atau iPod Broadcasting. Jadi, gaya hidup di media baru ini sudah tidak bisa kita hindari. Dan yang paling sahih adalah, Anda bisa melihat betapa banyak koran-koran cetak kita di Indonesia, itu tutup. Indonesia memiliki koran sinar harapan. Itu salah satu koran tua di Indonesia yang terbit di Jakarta. Tutup pada 2015. Kemudian, banyak koran lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang akhirnya tumbang. Karena apa? Karena memang tidak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, sebelah kanan Anda itu adalah era media digital. Saat ini orang tidak lagi membaca koran setiap minggu pagi sambil membaca kopi. Itu masa lalu. Sekarang, orang mengakses begitu cepat Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Coba tayangan berikutnya, Pak Iwan. Saya ingin jelaskan lebih rinci lagi. Oke. Kita memasuki sekali lagi evolusi dari media tradisional ke media baru. Nah, kami punya visi besar pada majalah literasi ini. Apa yang kami lakukan di majalah literasi Indonesia ini? Kalau pada 2016 lalu, kami mencetak ada majalah versi cetak. Namanya mediaguru.id. Media Guru Indonesia. Nah, kami harus melakukan konvergensi. Kenapa demikian? Karena untuk menjawab kebutuhan para pendidik dan penulis di Indonesia. Nah, sebenarnya apa perbedaan mendasar media tradisional dan media baru ini? Coba tayangan berikutnya, Pak Iwan. Saya akan jelaskan lebih detail lagi. Secara singkat dan lugas. Nah, ini saya kutip di salah satu ilustrasi media di Tiongkok. Yang juga ramai di Amerika Serikat. Bapak Ibu, Amerika Serikat punya koran tertua namanya The Seattle Post. Dan The Washington Post. Dua koran raksasa itu tumbang, tutup pada tahun 2007. Pada tahun 2007 sudah ada prediksi di Indonesia ini tinggal menunggu waktu. Sepuluh tahun atau lima belas tahun. Dari 2007 sampai tahun 2020 ini sudah berapa tahun? Nah, itu ternyata terbukti saat ini. Anda bisa lihat di ilustrasi itu. Ilustrasi ini menggambarkan ketajaman bagaimana media baru ini benar-benar tidak bisa kita hindari. Kalau kemarin kita menonton TV, sekarang orang mengakses informasi lewat YouTube. Bapak Ibu bisa melihat tayangan pada pagi ini secara langsung di YouTube. Oke, coba tayangan berikutnya. Apa yang akan dilakukan oleh Majalah Literasi Indonesia? Apa visinya? Coba tayangan berikutnya Pak Iwan. Saya akan jelaskan di sini. Rekan-rekan, saya ingin kita mengubah paradigma dan pandangan kita. Cara pandang kita. Dulu orang menulis di koran cetak itu sangat prestisius. Saya ulangi. Anda menulis di koran itu sangat prestisius. Tapi Anda bisa lihat sekarang ketika seseorang menulis di media sosial dan itu menjadi viral, apa yang terjadi? Luar biasa karena terjadi interaksi di sana. Ada beberapa sifat karakteristik di media tradisional yang tidak bisa dimiliki oleh di media tradisional yang itu bisa ditutupi oleh media baru. Karakteristik media tradisional atau konvensional adalah sifatnya yang terbatas. Kemudian dia hanya satu arah. Dan media-media tradisional atau konvensional itu memiliki sifat menggantungkan pada indera kita. Contoh misalnya, media cetak sangat menggantungkan pada indera penglihatan. Sementara radio sangat memprioritaskan indera pendengaran. TV dan film menyatukan indera pendengaran dan indera penglihatan. Mari kita lihat perbedaannya dengan karakteristik media baru. Media baru atau media digital itu sifatnya lebih interaktif. Di sini kelebihannya. Dulu orang membaca koran, dia tidak bisa merespon. Tapi sekarang ketika Anda misalnya menulis di Guru Siana, blog guru yang dikelola oleh media guru, Anda bisa berinteraksi langsung dengan penulisnya. Anda merasa tulisan seseorang jelek. Anda bisa memberikan kritik. Tapi ketika Anda menulis, ketika Anda membaca opini di koran, Anda tidak bisa langsung memberikan komentar atau kritik terhadap penulis jika tidak setuju. Media baru ini adalah visi yang diusung oleh majalah literasi Indonesia. Dan yang kedua, audience bisa memiliki andil besar. Dia bisa memberikan umpan balik secara simultan kepada penulis. Ini tentu saja akan mencapai tujuan bagaimana mengukur kualitas tulisan kita. Bapak, Ibu, saya selalu menegaskan di pelatihan satu-satu, bahwa kami harus katakan secara jujur bahwa tulisan Guru itu di Indonesia memang luar biasa. Mengapa demikian? Banyak aspeknya. Mungkin karena tidak terbiasa membuat tulisan atau karya tulis. Atau mungkin karena terlalu sering menulis karya ilmiah. Dan karya ilmiah itu pun cenderung kurang enak dibaca sebenarnya. Tetapi ketika kita berada di era media baru, Anda bisa mendapatkan timbal balik dari pembaca. Tulisan jelek, Anda dikomentari. Ini tulisanmu jelek. Dan seterusnya. Nah, kelebihan itu terletak pada poin ketiga. Apa itu? Mengintegrasikan semua aspek yang ada di media-media lama atau media konvensional. Ketika Anda nanti menulis di majalah literasi Indonesia, bisa dipastikan Anda terkoneksi pada guru si Anda, Anda terkoneksi pada Facebook media guru, dan lain-lain. Sehingga Anda bisa berinteraksi dengan pembaca. Ini kekuatan media baru. Terus, tayangan berikutnya. Silakan Pak Iwan. Saya harus katakan bahwa mau tidak mau memang literasi media itu sangat penting. Nah, visi selanjutnya dari majalah literasi ini memberikan pendidikan literasi media dan literasi informasi kepada siapa? Kepada para penulis. Siapa mereka? Anda semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang baik, kalau dulu mau jadi wartawan, orang harus mengikuti pendidikan khusus. Tetapi di era media baru atau media digital, setiap orang berpotensi menjadi pemberi informasi atau wartawan atau pewarta. Mengapa demikian dulu orang di gayanya media tradisional itu kan orang mencari informasi. Tapi sekarang orang-orang berbagi informasi. Inilah salah satu visi yang kami usuh di majalah literasi Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, kami nanti tidak menginginkan pelatihan yang sambil lalu. Maksudnya begini, pelatihan itu sekadar, udahlah, ayo ikut pelatihan kami, kami akan jamin pemuatan tulisan Anda. Tidak demikian. Jadi kami harus memastikan betul tulisan yang masuk itu memiliki bobot kualitas dan layak tayang. Dan disinilah nanti kami di kelas majalah literasi Indonesia itu memberikan pendampingan-pendampingan yang berkelanjutan. Supaya apa? Supaya Anda punya kegiatan literasi bisa diketahui oleh halayak secara luas. Bapak dan Ibu fungsinya menulis, tujuan menulis itu apa? Tujuan menulis itu dibaca orang. Oke. Maka ketika kita memiliki tujuan tersebut, jangan menjadi penulis egois. Penulis egois adalah orang yang membuat tulisan, tulisan itu dikonsumsi dan dibaca sendiri, lalu dia tertawa-tertawa sendiri. Itu penulis egois. Di era media seperti sekarang, majalah literasi Indonesia menyediakan pakem bahwa tulisan Anda akan dijamin dibaca oleh lebih dari 100 ribu orang. Dan itu bukan hal yang mustahil. Tayangan berikutnya, Pak Iwan. Silahkan tayangan berikutnya, Pak Iwan. Bapak Ibu, tenang saja. Kegiatan ini enggak lama ya, jadi sebelum asar sudah berakhir. Saya ingin menegaskan kepada Anda. Bapak Ibu, dulu di Jawa POS, saya memegang deks opini selama kurang lebih 4 tahun. Jadi bertugas untuk khusus di deks opini itu 4 tahun. Jadi saya tahu persis bagaimana setiap hari itu ada 200 tulisan, setiap hari rata-rata. 200, 300, selalu begitu. Hampir setiap hari dulu. Dan itulah mengapa tulisan guru sangat sulit menembus Jawa POS. Anda percaya atau tidak? Guru yang nulis di Jawa POS dan Kompas itu bisa dihitung jari. Kenapa demikian? Karena ada faktor seleksi. Media guru mengubah paradigma itu sejak 2016 melalui apa? Melalui gerakan nasional satu guru, satu buku. Dulu Anda menerbitkan buku, itu ada kecanggungan dan ada rasa tidak percaya. Bagaimana ya saya bisa nulis buku? Media guru akhirnya mendorong melalui gerakan nasional satu-satu, bisa menerbitkan buku guru secara mudah dengan teknik penerbitan mandiri. Coba tayangan berikutnya. Ini akan mengubah paradigma kita. Tayangan berikutnya, Mas Iwati. Ini contoh tulisan di koran. Ada seleksinya. Dan itu tidak mudah. Tayangan berikutnya, Mas. Oke. Ini contoh salah satu tulisan di majalah literasi Indonesia. Nah, kami akan menjamin pemuatan tulisan para peserta dan alumni kelas menulis media guru. Kelas menulis majalah literasi Indonesia. Tidak akan ada keran seleksi. Tetapi tidak menghilangkan bagaimana kami mendampingi Anda supaya bisa memperbaiki kualitas tulisan. Ini penting, Bapak-Ibu. Jadi, jangan sekadar mengikuti pelatihan kemudian dilepas tanpa tahu di mana letak kekurangannya. Jadi, nanti Bapak-Ibu ketika diminta, kan pasti di setiap pelatihan itu ada tugas menulis. Terus kemudian ada bedah tulisan bersama saya atau instruktur lain seperti Bu Istiqomah dan teman-teman instruktur yang lain. Anda akan diberitahu kalau misalnya suatu tulisan memiliki kekurangan Anda, kekurangan itu akan disampaikan. Oke. Majalah literasi Indonesia memiliki banyak sekali manfaat kalau Anda menulis di sana. Satu, tulisan Anda akan sangat mungkin dibaca oleh ratusan ribu orang. Kalau di koran, bisa saja koran itu kan terbatas sekali tirasnya. Dan orang yang berlangganan koran sekarang itu sudah tidak banyak. Majalah literasi menggrantiskan ini untuk bisa diunduh dan dibaca banyak orang, tapi tidak menghilangkan sisi prestisiusnya. Anda menulis di majalah literasi, ini beri ISSN. Majalah literasi terbit dalam skala nasional. Artinya kami juga menyediakan sebuah ruang untuk rekreasi sekaligus kreativitas Anda itu akan dihargai sebagai portfolio angka kredit. Jadi banyak manfaatnya. Manfaat lainnya ketika Anda menulis di sini, Anda akan tentu saja ada kepentingan eksistensi dan personal branding. Itu contoh ya. Bagaimana ketika seseorang membuat catatan dimuat di majalah literasi, orang bisa tahu. Oh ini Pak ISSN, CEO Media Guru. Oh ini Pak Henry. Kak Kanwil Kemenak, Sumatera Barat. Lihat saja, senyum mereka begitu lepas. Orang bisa tahu. Ini orangnya pasti ramah karena senyumnya lepas. Jangan sampai senyumnya tidak lepas. Coba next. Berikutnya Pak Iwan. Di majalah literasi ini nanti kami memiliki banyak rubrikasi di antaranya opini, kemudian essay, kemudian tulisan siswa, ada pula resensi buku. Kemudian Anda bisa juga mengisi rubrik-rubrik sastra yang ada di majalah literasi yaitu cerpen puisi pentigraf atau cerpen tiga paragraf. Dan banyak lainnya. Nah bagaimana Pak Eko, cara kami bisa membuat tulisan di majalah literasi Indonesia ini. Caranya mudah. Anda cukup mengikuti pelatihan kelas menulis majalah literasi. Anda akan diajari di situ bagaimana sih fotografi yang baik. Nanti sama Mas Rohman, kemudian bagaimana membuat tulisan opini dan essay. Apa bedanya opini dan essay. Pokoknya hal-hal yang teknis akan dibahas di sana. Tidak akan banyak teori. Nah, tetapi yang patut dicatat Bapak Ibu, kami tidak bisa, mohon maaf, kami tidak bisa memuat tulisan peserta yang belum dikirim. Itu patut dicatat ya. Sekali lagi kami tidak bisa memuat tulisan yang memang belum dikirim ke redaksi kami. Nah, yang kedua ini yang penting tolong semuanya dicatat. Ya, ini penting saya sampaikan. Mohon semua bisa mencatatnya di ponsel atau di note. Sudah siap ya. Baik. Hal yang patut kita ingat semua, rekan-rekan pendidik, penulis, adalah sesi saya sudah selesai sampai di sini. Jadi berikutnya Mas Rohman. Saya kira itu saja. Wabilahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko, pemimpin redaksi media guru. Terima kasih.